Hai guys, aku Alika, selamat datang di channel youtube saya Ini adalah sneak peek of my daily life Jadi sekarang aku bakalan mulai lebih aktif lagi di youtube Terus kalau misalnya kalian pengen tau apa aja Or want me to do a challenge Or just what you guys wanna know about me Kalian bisa comment disini And then kalian juga bisa comment di social media aku yang lain Di Snapchat aku, di Instagram aku Pokoknya just let me know, what do you guys want to know about me? Basically in this video, aku mau cerita aja sih Sebelum kalian melihat videoku-videoku yang lain, kegiatanku yang lain Aku mau cerita aja perjalanan kalian aku sedikit So, I started out in this entertainment world itu dari tahun 2004 Itu umurku 10 tahun, aku waktu itu ikut ajang A.V. Junior Kalian mungkin ada yang tau kalo umurnya seumuran-seumuran aku Atau mungkin kalian yang lebih kecil mungkin gak tau acara A.V. Junior Itu tahun 2004, bermulai dari situ Dan di tahun 2006, aku bikin album berjudul Alika Subtitle sama almarhum Bang Elva Sesurya Di tahun 2011, itu aku mulai nyanyiin lagu-lagu yang lebih dewasa Dengan musik yang lebih dewasa juga Semua karya-karya Mas Yofi Birianto dan membuat album My Secret Room Dan di tahun 2011 juga, itu aku join girl band princess Bertemu dengan seluruh temen-temanku Bersama Kevin Aprilio juga Waktu itu aku, kita bikin girl band sama-sama Dan di tahun 2012, aku memutuskan untuk kembali bersulang karir Sembari kuliah di tahun 2012 itu Lalu, here I am now Udah mengeluarkan beberapa single dari tahun itu I already have 5 singles Ada Aku Pergi, Tunggu Aku, GR, Susah Move On And now My Lady Single ada sendiri Here I am now Panggung pertama kali yang paling berkesan buat aku itu Pastinya Pak Savvy Juniors Itu adalah pertama kalinya aku perform di TV nasional Ditonton banyak banget orang And strangely enough, aku itu orangnya jarang banget deg-degan Malahan kayaknya lebih deg-degan orang-orang di sekitarku Cuman yang bikin berkesan banget itu adalah Karena aku nyanyiin salah satu lagu Covered aku banget yang judulnya The Prayer Itu adalah audisi pertama aku Yang audisi itu ada Kak Uchi dan beberapa temen-temen Alfa Singers Jadi itu berkesan banget Salah satu momen yang paling berkesan juga Di karir bernyanyi aku adalah Bila bisa membuat musik sama almarhum Bang Afasya Shorya Dan sama Mas Yofi pastinya Itu adalah salah satu mimpi yang terjadi Pastinya karena dengan bikin musik sama mereka itu Aku belajar banyak banget Dan seperti... Itu terbuka banyak untuk aku Terbuka banyak kesempatan, network, dan segalanya Dan aku jadi banyak kenal orang-orang baru Kenal jenis musik baru Dan aku belajar banyak dari mereka Dan aku berhubung kepada mereka banget sih Untuk siapa aku Untuk siang yang aku Nah dan karena ini video perkenalan Jadi aku juga mau cerita tentang keluarga aku Jadi aku anak pertama dari tiga bersaudara Aku punya satu ade laki-laki Sekarang masih kelas 3 SMA Namanya Mahesa Dan yang lain aku punya ade perempuan Masih SMP Namanya Kalia Tapi aku panggil dia Bebeh Kita semua panggil dia Bebeh Mereka semua sangat mendukung Mereka semua keluarga besar aku Mereka sangat mendukung dari karir aku Pas aku baru mulai banget Up until now Dan aku juga punya keluarga besar yang sangat mendukung Dan kita semuanya suka musik dan suka berdanyi Jadi I guess it runs in the blood Nah hobi pertama aku itu nyanyi pastinya Musik sih Hobi pertama aku itu nyanyi Terus aku dulu Saat masih kecil aku suka gambar Tapi kayaknya itu kandas sampai sekarang Karena aku sekarang gak bisa gambar Aku suka banget nari Dulu tuh aku ikut kelas ballet Dari aku SD Sampai aku SMA Itu aku ikut ballet Tapi aku anak kecil tuh dulu aktif banget ya Jadi aku suka banget berenang juga Tapi yang aku suka lakukan sekarang Selain menyanyi adalah dunia fashion tuh aku suka banget Jadi aku kebetulan suka jalan nyatoku beberapa kali Terus suka bantuin temen untuk jadi muse and model mereka Jadi suka foto-foto juga Aku udah beberapa kali Kolaborasi sama brand-brand Indonesia Jadi untuk bikin line sendiri Itu sih sekarang kegiatanku dan hobi ku Selain di musik Adalah Fashion Nah di tahun 2017 ini Hal-hal yang ingin aku lakukan selain menyanyi Pastinya sih nyanyi tuh akan jadi top priority sih Itu akan jadi fokus aku Karena aku juga insya Allah akan keluar awal tau ini Dan selain itu aku juga pengen banget ngeluarin brand sendiri sih Ngeluarin brand sendiri Karena aku juga udah selesai kuliah And I have the knowledge di dunia bisnis Dan aku juga suka banget Very passionate about fashion Jadi pengennya sih bikin brand sendiri di tahun 2017 ini Jadi itu bisa menjadi resolusi ku tahun ini Musik dan juga fashion Nah like i already said before Jadi aku baru lulus kuliah S1 UI Aku Fakultas Ekonomi Aku ngambil majornya International Business Management Ya jadi aku baru lulus Kemarin udah lulus sidang Udah lulus semuanya Terus tinggal meneguhi sudah Jadi alhamdulillah akhirnya selesai juga sekolahnya Tapi hopefully sih aku pengen lanjut sekolah lagi Jadi probably next year pengen lanjut S2 Tapi tahun ini I think mau fokus dulu ke pekerjaan Oke jadi kalo misalnya kalian ingin mencapai cita-cita yang diawali-oleh hobi Itu bisa banget My tips actually is for you guys to work hard for it Terus kalian harus mau berkorban, harus mau capek Karena aku mengalami sendiri dengan menjuggling sekolah dan berkarir juga Ya i feel like itu kalian harus mau capek Harus mau berkorban Tapi at the end of the day Everything is equal Alrighty Jangan lupa kalian subscribe channel aku And then like videonya Terus jangan lupa untuk comment Kalo misalnya kalian pengen tau anything Pengennya apapun Terus misalnya pengen request video apa Aku pengen ngapain Pengen runturkah atau apa Atau makeup tutorial Anything Just comment down below And yeah subscribe and follow my journey Terima kasih Terima kasih